Memasuki musim hujan, itu artinya juga masuk musim tanam cabai. Petani sedang berbondong-bondong cari lahan, olah lahan, cari bibit dan benih berkualitas, untuk calon yang akan ditanamnya. Benih yang berkualitas, tentu mempunyai sesuatu yang diunggulkan, dan sifat genetiknya juga berbeda, dibanding benih cabai umumnya. Mereka akan dominan di salah satu sifatnya, sehingga menjadi keunggulan sendiri dari benih tersebut. Dengan sifat ini, tentu akan mempengaruhi perkembangan tanaman, berkelanjutan dan bersinambungan. Dan tentunya, akan mempengaruhi hasil produksi, yang akan juragan peroleh. Di musim hujan, petani sering mencari benih cabai, yang sudah tahan dari penyakit, terutama akibat jamur dan bakteri patogen. Ada beberapa benih cabai rawit terbaru, dengan ketahanan penyakit, dan cocok di musim hujan, yang bisa jadi bahan rekomendasi juragan. Benih cabai rawit tipe ori terbaru, yang sudah tahan dari serangan penyakit kuning dan keriting. Serta tahan dari busuk buah, akibat serangan hamal alat buah, maupun patek atau antraknosa. Hal ini dibuktikan, dengan buah yang padat, keras dan berbobot. Bentuk buah, setipe dengan benih ori 212, sehingga banyak disukai pasar, dan harganya paling tinggi atau mahal, dibandingkan dengan benih lain. Sebanding juga, dengan harga produk benih cabai katana ini, untuk kemasan 10 gramnya saja, sudah mencapai Rp135.000. Dengan potensi hasil dari benih katana, bisa mencapai 21 hingga 26 ton per hektare. Dan hasil rata-rata per pohonnya, sekitar 0,8 sampai 0,9 kilogram. Berat buah, 3 sampai 4 gram per buahnya, tergolong padat dan berbobot. Panjang buah cabai katana, sekitar 4,43 hingga 4,69 cm, dengan diameter 1,4 hingga 1,6 cm. Lebih besar, dari benih cabai roket. Dan tahan simpan, selama 9 hingga 10 hari setelah petik. Juragan tidak perlu khawatir lagi, masalah tempat tumbuhnya. Karena benih katana, akan beradaptasi baik di dataran rendah hingga tinggi. Keunggulan lainnya dari katana, ada pada daya tumbuhnya yang tinggi, sudah tahan layu. Seperti rebah kecambah, layu fusarium, haitopthora bahkan layu bakteri. Benih cabai rawit terbaru dari wiji tani, sama seperti jenis kaliber. Namun saat ini, sedang diminati banyak petani cabai. Bedanya, hanya pada ukuran buahnya yang lebih padat, sehingga tahan dari serangan hamal alat buah dan antraknosa. Benih cabai roket juga sudah tahan dari adanya penyakit virus kuning atau virus gemini. Buah cabai ini, selain padat, juga mempunyai warna yang mengkilap, seperti ada lapisan lilinnya. Kemasan 10 gram benih cabai rawit roket dibanderol sekitar harga Rp90.000. Bisa mulai panen, umur 95 hingga 100 HST, dan cocok untuk semua dataran, dari rendah sampai tinggi. Buah cabai mempunyai panjang, 4 sampai 5 cm, dengan diameter 1 sampai 1,5 cm. Rawit roket, mampu memberikan potensi hasil, mencapai 15,67 hingga 22,42 ton per hektare. Produk cabai rawit terbaru, keluaran dari halbanero. Seperti tipe pertumbuhan, buah cabai katana dan roket, yang semi tegak. Sehingga akan mempermudah penyemprotan juragan. Baik pupuk, insektisida maupun fumisida, akan langsung mengenai bagian buah cabai juragan. Selain itu, tipe buah yang tegak maupun semi tegak, menjadi lebih tahan dari penyakit akibat jamur. Karena buah-buah ini, bisa memperoleh penyinaran sinar matahari, di siang hari. Dan mencegah buahnya, dari kelembaban tinggi. Sehingga bisa menambah, ketahanan penyakit seperti antraknosa. Benih cabai biji baru, sekitar harga 85 ribuan, per kemasan 10 gram, mempunyai diameter buahnya, 1 sampai 1,3 cm, dengan potensi hasilnya, 0,8 hingga 1 kg per tanaman. Dan mempunyai tinggi tanaman, mencapai 105 sampai 120 cm. Dengan sudah tahan penyakit layu fusarium, dan gemini virus. Selain itu juga, tahan dari hamakutu kebul, trips dan tungau, serta kekeringan. Benih biji baru, bentuk buahnya, mirip seperti benih abayomi, yang sama-sama dari halbanero juga. Tipe pertumbuhan buahnya semi tegak, dengan panjang buahnya, mencapai 4,7 sampai 6,5 cm. Berdiameter, 10 hingga 16 mm, dan bisa mulai panen, ketika sudah berumur 80 hingga 90 HST. Bejo 57, sudah toleran dari penyakit layu, patek dan virus gemini. Akan tumbuh baik, di dataran rendah sampai tinggi. Perkemasan 10 gram, benih bejo 57, sekitar harga Rp 80 ribuan saja. Buahnya bisa tahan simpan, selama 6 hingga 8 hari setelah petik. Harga perkemasan 10 gram, benih cabai saiber 77 ini, sekitar Rp 105 ribuan. Tipe buahnya yang menggantung, bentuk buah yang panjang. Sekilas mirip benih cabai viral, dengan ujung buah roncing. Diproduksi oleh agro citramandiri, capcandi, satu perusahaan dengan benih viral. Cabai saiber 77, sudah tahan dari layu fusarium, dan virus gemini. Cocok untuk musim hujan, maupun musim kemarau. Buah bisa mulai dipanen, umur 85 hingga 90 HST, dengan hasil 0,6 sampai 0,7 kg pertanaman. Maksimal bisa mencapai, 2 kg pertanaman, tentu dengan perawatan yang ekstra. Ada 5 rekomendasi, benih cabai rawit terbaru, yang tahan penyakit, serta cocok untuk ditanam ketika musim hujan. Juragan bisa pilih salah satunya, atau dua sekaligus juga bisa, untuk ditumpang sarikan. Pilih benih berkualitas, jika ingin hasilnya juga berkualitas. Semoga bermanfaat juragan. Kita ketemu dan sambung lagi, di video pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton!